What's up VSKOL fans, welcome back to Time Out Jangan sempet ada ini nih, kartu basket Don Rush Ini semoga dapatnya autograph ya, gak dapet memorabilia sih sedih juga nih Tapi besok gue ada waktu, gue akan coba untuk bikin videonya untuk box break Karena besok ini gue sebenernya masih usaha untuk bisa nonton pertaingan high school Besok itu ada Nike Extravaganza 2021 Tapi gue belum dapet respon sama sekali dan gue pun gak berani dateng langsung Karena itu tempat lo yang jauh sekitar 1 jam Jadi gue belum tau besok kesibukan gue apa, semoga sih bisa nonton game sih Lagi pengen banget, ini bagusin feed Instagram gue Gue lagi perbaikin, agar kedepannya semakin menarik Dan daripun yang menarik, gue hari ini di Melrose Lagi jalan-jalan itu ketemu dengan National Champion Dari Baylor, gue ngomongnya Butler Dari Baylor University yaitu David Mitchell Ini salah satu pemain yang akan masuk ke NBA Draft tahun ini Sayangnya tapi tadi gue gak dapet parkir Jadi gak bisa minta foto bareng Hanya lewatin aja tadi pas lagi gue ada di mobil So itu adalah cerita gue hari ini Sekarang kita akan masuk langsung ke timeout hari ini Denver Nuggets dan Los Angeles Clippers Ini wah ini kayak lagi sibuk dimilih Mau selesainnya di urutan berapa Hari ini gue liat banyak banget yang nge-tweet Apakah Los Angeles Clippers ini takut dengan Los Angeles Lakers atau tidak Karena mereka itu sebenernya punya kemungkinan untuk bisa ketemu Either di first round ataupun juga di second round Tapi sekarang ini tampaknya Clippers ini mencoba untuk ketemu Lakers itu di conference finals aja Itu yang dicoba sama Clippers sekarang ini Tapi memang kalau liat dari playoff pitchernya sekarang ini adalah Denver Nuggets itu berada di posisi ketiga dan juga Clippers ada di posisi keempat Rekornya sama tapi tampaknya memang Denver Nuggets ini memiliki head-to-head advantage-nya Dan terakhir itu Denver akan lawan Portland sedangkan Clippers itu akan melawan OKC Jamnya mainnya akan sama hari Senin pagi Jakarta nantinya Dan gue planning untuk go live untuk pertandingannya Denver lawan Portland Karena kita harus mengawal untuk rumahnya orang tersebut Ini gue ada tweetnya dari Damien Lillard Karena ini banyak banget yang nanyain Ini rumahnya siapa sih? Katanya ini orang nih ada yang berjudi untuk memenangkan sebuah Pasti uang banyak sih gue yakin banget Tapi dia butuh Portland itu menang 42 kali season ini So kita liat aja nih apakah rumahnya akan terselamatkan atau tidak Tapi ini jelas adalah permainan catur ya dari pelatih, dari tim Sebenernya untuk mau apa ya Memuluskan perjalanannya mereka nanti di NBA Playoffs Jadi pasti mereka akan mencoba mencari jalan bahwa Ini adalah jalan terbaik nih untuk memungkinkan mereka masuk ke NBA Finals nantinya Nah Clippers definitely akan tank untuk number 4 gue yakin Tapi gue bingung ya nanti kok lawan OKC Thunder gitu itu kan tim JV ya Gak ada jagoan emang sekali Wah itu sih harus pinter banget itu nembaknya harus sengaja Gak masuk banyak itu pastinya Karena agak obvious lah ya kalau nggak Mereka akan kalah dari tim JV-nya OKC Thunder Hari ini pun mereka gak ada PG, gak ada ke Y Gue rasa lawan OKC Thunder pun nanti gak akan ada PG, gak akan ada ke Y juga Nah penasaran nih nanti gue akan melihat bagaimana para pemainnya Clippers ini nembaknya pada gak masuk semua Ya it's a smart move Kalau menurut gue sih sebenernya bukannya mereka takut dengan Lakers Tapi ini adalah a smart move Kalau mereka harus ketemu misalkan Lakers di posisi di first round Itu mereka perjalanan untuk masuk ke NBA Finals akan susah banget pastinya Akan cape duluan Apalagi kalau misalkan ketemu Lakers first round menang Lalu keduanya mungkin di second round harus ketemunya either Phoenix Sass Atau nggak ntar di final conversation harus ketemunya sebuah tim yang namanya Utah Jazz Wah itu gila sih itu udah bengek duluan sih Ampe NBA Finals Jadi ini adalah sebuah strategi aja sih menurut gue yang dilakukan sama Clippers Apalagi kita tahu Serge Ibaka baru kembali Lalu juga ada pemain seperti Regen Rondo baru masuk Ada The Marcus Cousins Jadi mereka masih butuh waktu untuk bonding dan juga mencari ritme lagi Gila itu menurut gue kenapa Clippers itu mencoba untuk berada di posisi keempat sih Dan untuk Denver sendiri Wah eh sorry sebelum kita pindah ke Denver ini sebelum gue lupa Karena ini kemungkinan besar matchupnya Clippers itu akan ketemunya dengan Dallas Mavericks Dallas Mavericks itu ada di posisi 5 mereka baru aja cleanse juga hari ini Gua pun jujur kalau sebagai tim gua Clippers itu gua agak takut kita mau Dallas Karena kita tahu Dallas pun juga pasti termotivasi nih Mereka tahun lalu itu kalah di first run sama Clippers itu 4-2 Dan kita tahu banyak trash talknya Antara Clippers dan Dallas juga Dimana waktu itu Montres Harrell Tahu lah ya ngomong apa ke Luka Doncic Gua gak usah ulangin lagi Jadi Luka juga pasti benar-benar termotivasi sekali Untuk mengalahkan Los Angeles Clippers Apalagi gua juga ngeri dengan pelatihnya Gua recall itu adalah pelatih yang sangat pintar sekali Dan mungkin dia juga udah belajar di kekalahan di tahun lalu Mungkin dia udah tahu nih Dia tahun ini harus ngapain Gua agak worry juga sih Sebenernya ngeri-neri sedap juga sih Ngelihat Clippers gua ini akan ketemu Dallas Nantinya di first run Tapi kalau sengaja Kalau gua ya Kalau gua punya prinsip selalu ya Kalau menurut gua Kalau sebuah tim itu kayak misalnya kayak tanking Ataupun juga sengaja kalah demi posisi Biasanya itu adalah weak mentality Dan itu akan equals to weak results nantinya Jadi gua gak yakin Clippers itu akan juara nantinya Kalau memang mereka sengaja beneran melakukan hal ini ya Gak kayak Phoenix Suns Gua suka tuh Chris Paul We are not ducking anybody Nah itu bari mentalnya mental juara menurut gua ya Keren banget Tapi untuk Denver segala Untuk Denver segala nih Untuk Denver juga Best option yang mereka adalah untuk menang sebenernya Melawan Portland Trail Blazers Karena Kalau mereka menang Portland tuh udah pasti otomatis ada di posisi enam ya Saya tau gua ya Jadi Lakers harus bermain di play in tournament Dan mereka juga pasti pengen lah ketemu Portland kan Di first run Harusnya First run on Portland They will have A big chance untuk menang juga Apalagi kita tau mereka udah kehilangan Jamal Murray ya Jadi Menurut gua matchupnya akan lebih bagus Kalau lawannya Portland Trail Blazers Untuk Denver Nights But we will see Kalau gua lihat sih Dari gaya-gayanya Denver Nights Mereka kayaknya gak ada Kebutuhan untuk menang Ataupun juga gak ada insentif untuk menang Gua rasa mereka mungkin akan ngalah juga sih Apalagi juga demi menyelamatkan rumahnya orang tersebut sih Jadi kita harapkan sih nanti akan ada ball-ball ya Jadi starting line up hari Minggu Lalu juga ada Marcus Howard Yang hari ini gile Jago bener 20 point di hari ini Jadi menarik sih Masih bisa berubah-berubah semua sih Sedangkan Lakers pun juga harus menang 2 pertanyaan terakhirnya mereka ya Melawan Indiana Pacers Dan gua tiba-tiba ngeblank Gua tiba-tiba ngeblank Terakhir itu Lakers itu harus lawan siapa ya Kok gua bisa lupa nih Oke gua buka dulu Lakers itu terakhir lawannya adalah New Orleans Pelicans Which is menurut gua Dua-duanya itu harusnya bisa di kalahkan sama Lakers nantinya Jadi interesting Beberapa hari terakhir ini di NBA Apa lagi yang gua mau bahas ya hari ini ya Oke Hari ini Philadelphia 76ers clinch Their number one spot In the Eastern Conference Setelah mengalahkan Orlando Magic Dengan score 122-97 Lalu juga ada Dallas Mavericks Seperti gua tadi clinch Their playoff spot juga dengan mengalahkan Raptors Dengan score 114-110 Lalu Washington Wizards Juga clinch their play in tournament spot Dengan mengalahkan Cleveland Hari ini 120-105 Russell Westbrook Jumlah sih Insane banget statsnya sih 21 point 17 rebound Eh sorry kok 17 rebound Maaf ya guys 17 assist Dan juga 12 rebound Hanya 1 turnover saja Wah ini bener-bener jarang gua ngeliat Russell Westbrook itu 1 turnover aja Ini menurut gua adalah Stats yang luar biasa banget Dan ini merupakan Triple-double ke-183-nya Serta juga ke-37-nya season ini Wizards paling tinggi Yang masih bisa naik ke posisi 8 Kalau mereka naik ke posisi 8 itu bahaya tuh Mereka hanya butuh Satu kemenangan saja Untuk masuk ke NBA playoff Dan kalau mereka bisa mengalahkan Charlotte Mereka terakhir tuh game nya lawan Charlotte Jadi kalau biasanya Charlotte kalah dari New York Lalu kalah dari Washington Wah Washington bisa naik ke posisi 8 Bisa langsung lawan Boston Celtics Lawan Boston Celtics menurut gua Wizards punya kesempatan besar banget untuk menang Karena kita lah juga bosen Charlotte sekarang pincang banget ya Apalagi udah ga ada seorang Jalen Brown juga Sekarang ini And then jelas kita harus bahas sedikit soal Tentang Goal Save Warriors Ternyata ini mengalahkan New Orleans Pelicans 125-122 Kalau ga nanti gua ditangi ya sama fans yang Warriors nih Jordan Pope hari ini jelas Career high 38 point Dan nanti apa-apa udah sempet cedera ya Di quarter 3 gua udah takut itu Udah pegang-pegang kakinya gitu Udah ngerib banget sih Tapi untungnya dia kembali lagi Dan hey He got the game winning layup tadi Terakhir itu melewati Nickel Alexander Walker And actually it was a battle between 2 young guards Yang seru banget Nickel Alexander Walker pun juga tadi Mendapatkan 30 point ya di pertandingan kali ini Happy sih gua melihat growthnya si Jordan Poole ini Tahun lalu kita tau dia struggling banget Rookie seasonnya Kita pun juga kayak mikir nih orang bakal jago ga ya Tapi ternyata setelah balik dari G League tahun ini Jelas perubahannya beda banget I think the game have slowed down Untuk dia dia bisa lebih bagus membaca read the game And set up his feet Untuk nembak Lalu juga potensinya menurut gua Seperti Jordan Clarkson ini sih Gua ga tau kenapa Mengingatkan gua dia sama Jordan Clarkson sih Jadi mungkin kedepannya Jordan Poole bisa menjadi seorang Namanya sama ya Jordan sama Jordan sih actually ya Gua baru sadar juga Mungkin kedepannya dia bisa menjadi calon 6 men of the year juga nih Kayaknya Jordan Clarkson sekarang ini ya Lalu yang pasti ada Nico Mannion yang put on a show juga Dengan 2 kali nih kalo ga salah ya Behind the back pass Staff Curry pun juga enjoying that Passes And of course JTA hampir triple double Kasian banget main triple Hampir ya hampir Sembilan poin Sembilan rebound Sembilan assist Kurang satu 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 Ayo tuh waduh Tapi actually that was a great performance though dari JTA And yeah Warriors pun juga main di playin turnamen Kalo aneh Lakers gua berharap banget sih Itu akan terjadi sih Karena that was That's gonna be really really fun to watch banget Lalu berikutnya Tragic Bronson alert Rudy Gobert trying to get fancy tadi dalam transisi Dan akhirnya kena backcourt violation Ini udah pasti sih 1000% Akan masuk ke Shaq Nge-full pastinya Shaq pasti ketawa banget sih Udah tau kan kita Beefnya antara Shaq Dan juga Rudy Gobert Oh my god That's gonna be crazy sih Shaq nanti bikin ini Lalu juga Man I think he was feeling himself too much Jadinya ke carried away aja sih Sampai Donovan Mitchell pun juga tadi Nge-tweet ya tentang hal ini ya Oke Berikutnya WNBA Hari ini kayaknya udah mulai ya Hari pertama Wah disini ada fans WNBA Jangan lupa tulis di comment section di bawah Kalau kalian fans WNBA Former number one pick Sabrina Ionescu Semoga gue bener namanya Belakangnya sebutinnya Tadi dia game winning 3 point shot Sisa 0,4 detik ya Gila untuk membawa New York Liberty Mengalahkan Indiana Fever dengan score 90-87 Ionescu ini tadi Wah mencetak 8 point terakhir Untuk New York Liberty Memperlihatkan Mamba mentality nya nih Karena dia sama Almarhum Kobe Bryant pun memang dekat ya Dan juga waktu itu dia sempat latihan bareng dengan Giana juga Rest in peace untuk dua-duanya Dan juga memang Tadi dia datang ke pertandingan ini Juga memakai jerseynya Kobe Bryant Kita tahu kenapa Karena memang Kobe ini Minggu ini akan dimasukkan ke Hall of Fame Wah ini kelas 2021 Dan ngomongin Kobe Masuk ke Hall of Fame Ini akan dilakuannya besok Hari ini pun ada ceremony Untuk pemberian cincin Serta juga jaket Hari ini yang memakilkan Kobe adalah Istrinya Vanessa Dan juga anaknya itu Natalia Ini Natalia yang memakai jaketnya In honor of his death Jadi Tadi benar sedih juga sih ngeliatnya Karena kita berharap Kobe masih ada disini Dan besok ini Michael Jordan lah Yang akan Menjadi speaker tampaknya Yang akan induct si Kobe Bryant menjadi Hall of Fame I think that gak bisa tuh Karena Michael Jordan punya Makanya cerita banget Tentang Kobe Bryant Dan dia pun tadi Kemarin ya Kemarin tuh sempet share tentang Text message terakhirnya dia Bersama Kobe Bryant And yeah Hall of Fame tahun ini Ada Tim Duncan Ada Tamika Catchings Ada Kevin Garnett Ada Head Coach-nya Rockets dulu Yang membawa mereka juara Rudy Tomda Jonovis Dan juga ada beberapa orang lainnya lagi So it's a very deep Hall of Fame class untuk tahun ini Oke prediksi hari ini Hancur total Gak usah kita omongin lah ya 0-3 Aduh gila man Bener gak ketebak Emang hari-hari terakhir ini susah sih Karena ya Kita tahu Ada beberapa tim yang sudah mengistirahatkan Bintang-bintangnya yang gak main Dan tiba-tiba Yang mainnya pemain-pemain scrubs Tapi pemainnya jago semua Tiba-tiba So itu kejadian tadi di game making Selama Memphis Tiba-tiba gak ada yang main tuh Memphis ya Oke Kan kita akan memilih 3 pertandingan Bicara penghala ada 6 total ya Tapi Jelas pertama sehari gue harus memilih Lakers Karena Lakers ini pasti pengen menang Besok Menawan Indian Pacers Jadi gue akan memilih Lakers Minus 6,5 Yang kedua Knicks juga harusnya masih pengen menang Besok ini Jadi gue akan memilih Knicks Untuk mengalahkan Charlotte Hornets Besok ini dengan Minus 5,5 Lalu yang terakhir Hmm Kayaknya Miami ya Miami kayak mungkin masih mau naik juga Mencoba Mungkin mau naik ke posisi 4 Dia masih punya kesempatan juga Jadi mungkin besok Miami Akan mencoba mengalahkan Siapa nih lawannya Oh besok lawannya adalah Milwaukee Bucks nih Plus 2,5 Karena Milwaukee mungkin udah gak terlalu ngotot-ngotot banget lah Harusnya besoknya Tapi Didoain lah biar gak 0,3 lagi Wah gila sih Hari ini hancur abis Oke hari kita pindah ke Top Shoes Hari ini gue gak terlalu banyak nemuin sepatu sih Foto-foto sepatu di online Jadi gue pertama mau siarain sepatunya Mike Conley Jordan 35 This shoe looks really expensive And I love the green Dan Mike Conley semoga sehat ya Sampai di NBA Playoff nanti Dan berikutnya Ini ada poster aja sih dari Slam Dimana mau pelihatkan Beberapa sepatu Kobe Yang dipake sama John Moran season ini Keren banget sih posternya sih John Moran koleksi Kobe Pasti keren-keren semua sih Dan akan pasti di tahun depan juga pake Yang lebih keren-keren lagi ya Oke berikutnya ada Top Place Ada Canyon Martin Junior nih Wah Ghost Base Line Dan juga Slamist again The Clippers Dan ada Nico Mannion With the sweet behind the back Nanti kita ngomongin ke JTA For the dunk Dan ini THJ Wuhh pasti ini keren sih nih Ke Christophe Sports English For the Slam Dan terakhir Alex Land With the dunk of the night man A facial on Jared Allen Dan ini luar biasa Gue mau share sedikit adalah Ada yang judi nih first basket Ada yang milih Alex Land Joe Ingles Sama Aduh gue tadi lupa satu lagi Tapi gila menangnya Uangnya sampai 150 ribu dolar kali Tadinya gokil sih itu orang Wah hokinya setengah mati sih Luar biasa Dan terakhir player of the day Of course kita ngomong milih Jordan Poole yang karir high dengan 38 point Lalu juga syutingnya 12 dari 22 Dan ada juga 6 assist Ya ada juga lagi bahasnya Dan dia juga mencetak 6 assist Rocky Padilla Maaf sekali guys ya Udah malem jadi ngomongnya agak ngacu ngacu Tapi pasti itu adalah timeout hari ini Besoknya libur Besok kan hari minggu ya di Jakarta Jadi besok timeoutnya libur dulu Gue rencananya akan live Seperti gue bilang Waktu Portland lawan Portland lawan Denver Nuggets Aduh kira udah slow banget nih otak gue sekarang So guys thank you so much Thank you so much yang semua setiap hari setia untuk menonton timeout Seperti biasa Jangan lupa untuk kasih like Agar semoga video ini Makin banyak yang nonton Kalau kasih like semua Biasanya algoritmennya bagus Dan juga komen sih Komen juga tuh bikin algoritmennya bagus juga Agar keliatan di lebih banyak homepage nya orang Saat mereka buka Youtubenya Jadi semoga aja timeout ke depannya semakin banyak juga yang nonton So itu aja Thank you so much And have a great weekend Everybody enjoy your weekend Have fun Makan yang banyak And yeah Itu aja dari gue Thank you so much for watching And I will see you guys on Monday Peace out